Kepolisian daerah Papua resmi menetapkan Wakil Bupati Yalimo, R.D. Dabi sebagai tersangka karena lalai dalam berkendara sehingga menabrak seorang poluan, Pribka Kristin Batveni, hingga meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Wakil Bupati tengah mengonsumsi minuman keras saat berkendara. Polisi langsung mengamankan Wakil Bupati Yalimo, R.D. Dabi, setelah menabrak Pribka Kristin Batveni, hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari hasil tes kesehatan, R.D. Dabi positif mengonsumsi minuman keras saat berkendara. Kepolisian daerah Papua menetapkan Wakil Bupati Yalimo sebagai tersangka karena dianggap lalai saat berkendara sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Wakil Bupati hingga kini menekam di ruang tahanan Polres Tajayapura Kota dan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Prinsipnya kejadian di jalan, dan di jalan ada undang-undangnya, barang siapa yang melakukan perbuatan sengaja maupun kelalaian di jalan. Yang mengakibatkan sampai dengan meninggal dunia, terhilangnya orang lain, dan itu memiliki ancaman hukuman yang ada pada aturan itu sendiri. Jadi kita sebagai aparat penegah hukum yang menjalankannya. Saat ini jenazah Britka Christine Emba Tevi telah dimakamkan secara militer oleh Polda Papua dan jajaran. Britka Christine-nya dikebumikan di tempat pemakaman umum distrik Abepura Kota Jayapura pada Rabu Suri. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direkturat Kropam Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Edisi Suwanto, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!